Intro Kepolisian Resort Bintan Polda, Kepelawan Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu asal Malaysia seberat 119 kg serta mengamankan 3 orang tersangka yang bertugas sebagai kurir. Dalam jumpa pers yang digelar pada Rabu 4 September 2019 bersama Kabit Humas Pol Dakepri, Kombes Pol Saptono Erlangga di Mapolres Bintan terungkap bahwa ketiga tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai supir bis sekolah merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional dan antarprovinsi. Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang mengatakan Pengungkapan dilakukan pada Jumat 30 Agustus 2019 setelah melalui penyelidikan selama satu setengah bulan. Aparat Polsek Bintan Utara bersama jajaran Satres Krim dan Satres Narkoba Polres Bintan akhirnya menemukan tempat penyimpanan sabu siap edar bersama 3 tersangka di kawasan Jalan Antasari, Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Saat penggerbenan, sabu telah dikemas dalam 120 kantong plastik dan siap untuk diedarkan. Selain itu, petugas juga mendapati dua unit mobil yang sudah dimodifikasi bagian lantainya yang digunakan sebagai penyimpanan sabu yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Asal barang dari Malaysia dengan menggunakan speedwood lewat laut diantarkan ke perairan bintang dimasukkan ke dalam jerigen pengkilat kayu ada dua tadi bisa dilihat barang ini tidak sekali datang segitu banyak bertahap barang ini jadi dikumpulkan dulu baru diberangkatkan jadi dimasukkan ke dalam dua kendaraan itu yang akan diberangkatkan menuju pelabuhan dompak Tanjung Pinang untuk didistribusikan ke wilayah Sumatera dan Jawa seluruhnya berat kotor barang bukti 125 kg dengan berat bersih setelah ditimbang 118.396 kg hingga saat ini ketiga tersangka masih mendekam di tahanan portres bintang guna proses pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 113 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati dari Batam ke Pulau Nereo Andri Sofian Tribalata TV Salam Tribalata